Hai apabila seorang wanita berpuasa lalu disaat mau berbuka sekitar dua menit dua menit lagi keluar darah haidnya apakah lanjut atau batal 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 lalu kodok ganti nggak bisa ditahan ini penting bagi kalian anak-anak muda laki-laki kenapa penting ini kan masalah perempuan karena kalian akan menikah dengan perempuan walaupun sekarang lagi tren laki-laki nikah sama laki-laki tapi kalian tetap punya istri perempuan di masa akan datang kalian mesti tahu apa itu darah haid apa itu darah nifas apa itu darah wiladah apa itu darah jerawat apa itu darah bisul tahu karena kalau tidak tahu Ustadz saya sangka istri saya sudah berhenti haid rupanya belum berhenti gimana ini haid itu masanya paling lama 15 hari itu 15 hari lewat dari 15 hari namonyo istihabah penyakit perempuan yang lewat 15 hari maka dia tetap sholat tetap puasa tapi beruduknya setelah masuk waktu kini wuduk untuk asar nggak bisa tunggu masuk waktu Allahu Akbar Allahu Akbar barulah dia beruduk masuk di kamar mandi bersihkan darahnya maaf-maaf cakap pakai pembalut habis itu dia sholat menetes waktu sedang sholat maafu anhu boleh dia puasa tapi sesudah lewat 15 hari bukan haid namanya istiha cara mencari tentang istiha doh nih Ustadz buka HP mencari tentang masalah hukum istiha doh buka HP dah tulis Google.com setelah Google tulis situ somat meroko istiha doh entel dapat tulisan somat meroko istiha doh entel blog www somat meroko blogspot.com meroko tuh apa Ustadz meroko tuh tompe ambo kuliah kenapa tak buat somat aja untuk gaya-gaya bukan Ambo sudah pernah buat somat keluar senetron bang somat karena Google tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bu yang buruk selamat menikmati selamat menikmati